Sudah tidak sabar? Langsung saja kita bersepakat untuk Anda dalam acara Deba Paji Akbar, ini dia Ustadz Abu Rabadi Terima kasih telah menonton Alhamdulillah, puji yang sejati serta puja yang sempurna tentunya hanyalah milik Allah SWT sudah sepantasnya pertama-tama kita panjakan puji serta syukur kita kepadanya Atas begitu banyak kelimpahan ni'mat yang telah Allah karuniakan kepada kita Terutama ni'mat apa? Biasa kalau pandem ni'mah, kalau ditanya ni'mat apa? Yang paling pertama pasti sehat Kenapa di masa pandem ni'mah sakitnya kayak arisannya dipergilirkan? Sehat merupakan kenikmatan yang luar biasa Yang paling pertama setelah ni'mat sehat tentunya adalah ni'mat apa? I'mat dan Islam yang telah Allah patrihkan dalam hati kita Sehingga dengan dua ni'mat itulah Allah SWT himpun kita di tempat ini, betul? Kita berdoa, kita berdoa, kita berharap semoga sebagaimana Allah SWT himpun kita di tempat ini Kelak Allah kumpulkan kita dalam jannah yang berbeda dengan kenikmatan Amin ya Allah ya Rabbul Alami Sedikit cerita boleh? Jadi saya mulai merintis pada Quran program Tahsin Tilawah itu di Bandung sejak tahun 96 96, ya 96 tapi berapa tahun? 20 sekian ya 28 tahun saya mengajak Al-Quran Saya fokus untuk membimbing masyarakat bagaimana tartil dalam baca Al-Quran Bagaimana masyarakat mampu memenuhi kewajibannya dalam Al-Quran Baca Al-Quran dengan tartil Walatil Qur'ana tartil Tapi dalam hati kecil saya ada satu impian, ada satu keinginan yang belum kerealisir Apa? Saya melihat 65% bahkan penduduk masyarakat muslim Indonesia gak bisa ngaji Dari berbagai survei 60% lebih Sampai 65% masyarakat muslim Indonesia itu gak bisa baca Al-Quran Dan saya yakin yang 65% ini bukan anak-anak kita yang sekarang, betul gak? Karena kalau anak-anak sekarang kan luar biasa Kadang-kadang orang tuanya malu dengan kecepatan hapalan anak, gak betul? Ya? Kadang-kadang orang tuanya malu dikoreksi bacaannya sama anak-anak, betul? Kan begitu ya? Jadi saya begitu yakin, si yakin-yakinnya Ini 65% ini adalah orang-orang yang terlahir di rentan usia 65, 70, 80 gitu Ya? Seperti yang hadir di sini lah Terwakili Terwakili Yang disebut dengan zaman apa? Baby? Boomer Ya sampai gen Z ya Ya sampai gen Z Ya tapi generasi milenial sekarang saya kira sudah bagus Pendidikan Al-Quran ini sudah bagus TPA-TPA Ya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan pendidikan yang lebih baik Pendidikan agama lebih baik Pendidikan Al-Quran lebih baik Itu kan luar biasa sekarang Nah saya yakin yang 65% Ruas Yang 65% itu adalah segmen yang tadi Ya artinya tidak tersentuh dengan metode yang ada sekarang Tidak tersentuh dengan ikro Karena ikh mau di belajar ikro Jangan enju palapan Enggak Tidak terwakili dengan metodologi yang identik dengan anak-anak Maka saya punya satu mimpi untuk menghadirkan metodologi yang mampu membantu Yang 65% itu bisa baca Al-Quran Dan saya tahu kalau kalangan usia yang tadi disebutkan Itu rata-rata kalau belajar Qurannya agak lama Banyak hafalan Pokoknya sudah kenyang dengan pengalaman masa lalu Betul gak? Belajar Qurannya Betul gak? Kita dari kecil kan begitu diajarin Iya dua halokat Iya opak halokat Saking pusingnya Ibu-ibu saya pernah nanya ke saya Ustaz Bundan itu segera rokaat Rokaat mas sholat Betul gak? Banyak hafalan Ustaz ngegalah Makanan mabata dan ke sekolah Oh eh Nggak digesok mabaya Makanya Oh pantas Maka saya bermimpi untuk menghadirkan sebuah metode yang mudah Menyenangkan Cepatlah Nggak usah pakai lama Sesuatu yang baru Karena kalau saya buat metode Kalau sama dengan yang sudah ada Nggak baik Betul gak? Kalau tidak lebih baik dari yang sudah ada Tidak memberikan solusi bagi yang 65% Nggak baik Saya mimpi membuat sebuah metode untuk Membantu teman-teman tadi gitu ya Yang 66% nggak bisa baca Nah Mungkin salah satu hikmah pandemi Selama pandemi saya mikir Saya mermung Ya Apa sih yang menjaya Mengklaim 4 jam bisa baca Quran Kalau begitu saya harus 3 jam Metode yang saya buat Saya harus bisa mengantarkan orang bisa baca Quran 3 jam Akhirnya kemudian setelah Parangungan selama pandemi itu Saya mendapatkan satu permasalahan utama Jadi masalah utama Baca Quran Bukan karena pelafalannya Bukan Bukan Karena 80% Artinya lebih banyak gitu 80% yang lebih Pelafalan hurufi jayah itu Hampir sama dengan Bahasa kita sehari-hari Betul gak? Ada hamzah Ada orang yang ayah Betul? Ada air Ada air A A A Kadi acing A Betul? Gak pernah ibu-ibu jawaban kebalik A Kadi acing A Gak pernah Ada lam Ada L Ada mem Ada M Ada non Ada N Ada Y Ada I Semua sama Ada hak besar Ustaz yang hak kecil Sebetulnya hak besar Hak kecil juga biasa Kita lafalkan sehari-hari Tuh Bilang Bilang sehari-hari Kan gak pernah jadi sehari-hari Betul? Mungkin paling jadi sehari-hari Kitanya Hujan terus Ya Bukan Bilang sehari-hari Biasa Nah orangnya sok poto Jadi sehari-hari Betul kan? So Kan bukan sehari-hari Ngucapin hak Yang katanya hak besar Itu prosis Seperti kita mengatakan hak Betul gak? Hak hari ini hujan Hidung saya kok jadi hidung Yaitu hak Hai hata hai hata lima tu antul Hadihi jahannam Hadihi jahannamun lati yukarrimu bihal mujarimun Hak Biasa Wah saya enam Suara jadi gitu Ya Hak itu biasa Kalau haknya mana? So Ibu panggil ayah Ayah Ya Sa Ya Sah Itu Mamah Tuh Hak So Gak pernah Ayah Ini Sah Itu Ya Sah Itu Mamah Jadi Sekali lagi Cuman Ada yang Beti-beti Memang Tadi maka Saya katakan 80% Ada yang Mirip-mirip Yang sama Persis Ada Sisanya Yang Beti-beti Sama-sama Sama-sama Cuman beda Kalau kita mau biasa Ditanya Di dagok Tuang batagor Di dagok Gitu kan ya Kalau guru amat Bukan Gok Tapi agak lembut Bunyinya di tenggorokan Bukan di langit-langit Gok Bukan Gok Tapi di tenggorokan Bukan Tampak Tampak Semuanya Ya Bibirnya Jangan kecampur Bibirnya Jangan kecampur Bukan Ya Dabalama Sefiq Menajir Sakala Terlipat Walau Tampak Tampak Gak efektif Efisien Jadi kalau guru tenggorokan Cukup tenggorokannya aja Punya sifat Di setiap Angkat Pangkansannya aja Bibirnya Gak usah ikut Buk Buk Bibirnya Jangan ikut Campur Jadi bunyinya Bukan lagi Gok Tapi Nah Tinggal dibiasakan aja Nanti Kalau ditanya Ibu Ligi Dimana Tidak Gok 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 Saya Sekali lagi Nanti akan saya Praktikan Cuma metodologinya Semua bisa Mengajarkan demaji Bahkan orang yang Baru belajar Terbata-batanya Bisa mengajarkan demaji Asal tau caranya Metodologinya Punya alatnya ini Ya Itu bisa diajarkan Maka Nanti akan saya Sampaikan Sistematikanya sedia Sistematikanya seperti apa Sehingga nanti Yang hadir disini Bisa ikut terlibat Dalam Membebaskan Indonesia Dari Betahul Al-Quran Saatnya Indonesia Bebas Betahul Al-Quran Insya'Allah Dengan izin Allah Jadi kembali Jadi kembali Permasalahannya Sekali lagi Bukan pada Pelafalan huruf Bukan Cuma kita Sekali lagi Senang Kalau diperdalam Di belajari Di belajari Wafah Itu Sifatnya ada Satu Al-Hamas Yang kedua Tiga istimewa Terus Nah Kalau saya Simpel Saya ingin menghadirkan Pembelajaran Quran Yang fun Mudah Menyenangkan Bahkan Kita sedang membuat Program namanya Saya ingat Berlama-lama Dengan Quran Kalau enggak senang Ya Maka yang harus Ditumbuhkan Adalah rasa senang dulu Karena salah satu Keistimewaan Al-Quran Ingat Salah satu Keistimewaan Al-Quran Adalah Mampu Memberikan Dampak Ketagihan Etih Bagi siapun Yang telah merasakan Kenikmatannya Sampai Uslan bin Afan Mengatakan Andai hari Seseorang itu Bersih Dia tidak akan Pernah Merasa kenyang Dengan Al-Quran Ingatnya Lagi Lagi Dan lagi Berapa lapis Apal Generasinya Menjawab Generasi sekarang Gak ada yang apal Kecuali yang Generasi Kolonial Apal Berapa lapis Apal Kembali Jadi Permasalahan Utama Baca Quran Itu Adalah Apa Coba Kenapa Orang Gak bisa Baca Quran Kenapa Tapi Permasalahan Yang Paling Utama Quran Hese Dibaca Karena Bentuk Huruf Nah Beda Betul Tidak Sama Kalau Saya Tampilkan Disini Misalkan Tulisan Kanji Hiragana Kita Katakana Urusan Porea Bisa Dibaca Padahal Sama Ada Ada Wa Ada Ta Wata Siwa Gitu 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 Sama Ada Semua Sama Kenapa Kita Tidak Bisa Membacanya Karena Bentuk Bentuk Hurufnya Yang Beda Betul Tidak Begitu Juga Kalau Ada Orang Yang dihadirkan Seperti ini Tidak Saya Tampilkan dulu Ini sudah Disampaikan Sebentar Nah Apa ini Begitu Shuri Lupa Reha Apa Yang sudah Bisa Baca Tuhan Nah Rata Rata Sesedian Tapi Kalau Dihadirkan Ini Kepada Orang Yang Belum Bisa Baca Tuhan Langsung Tegang Mukanya Memerah Matanya Terbelalak Nade Direkt Gak Gak Sebetul Nga Panas Diris Nawan 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 Disangkano Surat Nawan Padahal Begitu Suri Kan Jadi Kenapa Ini kan Biasa Ini sering Viral Tapi Kenapa Gak Bisa Dibaca Karena Lambang Bentuk Bentuk Hurufnya Beda Betul Oh Itu Masalah Utamanya Itu Permangan Saya Oh Iya Benar Karena Bentuk Furuf Beda Bukan Karena Pelafalan Bentuk Dengan Diasosiasikan Dengan Bentuk Bentuk Yang Mudah Diingat Dan Dalam Bentuk Itulah Kemudian Nanti Ada Cara Pelafalannya Dan Alhamdulillah Pertama Kali Saya Mencobanya Itu Tiga Jam Secara Online Dulu Masih Online Tiga Jam Ada Orang Jum Ya Bapak 60 Tiga Jam Artinya Tercapai Ya Targetan Saya Tiga Jam Untuk Bisa Memhadirkan Baca Pertama Tercapai Ke Beberapa Mu'alaf Diantaranya Ada Mr. Chad Ya Dia Seorang Mu'alaf Dari Kanada Itu Satu Jam Setengah Kemudian Ada Yama Motosang Jepang Itu Satu Jam Setengah Kemudian Ada Guli Misu Cina Juga Hampir Sama Kemudian Saya Cobakan Dari Tari Yang Api Merbabu Ya Ada Dua Orang Tukang Bangunan Tidak Sekolah Bahasa Indonesia Juga Tidak Lancar Diajarkan Tidak Kurang Dari Dua Jam Satu Jam 40 Menit Diantaranya Ada Mas Megi Itu Bisa Baca Surat Tuhan Dengan Baik Padahal Dia Belum Baca Surat Tuhan Dengan Baik Walaupun Agak Mikir Mikir Lama Tapi Dia Bisa Menyelesaikan Surat Sampai Kemudian Ketika Kita Wancar Matanya Kemudian Nampak Berkaca Saking Seneng Bisa Baca Quran Dalam Tempu Yang Sesingkat Seperti Saya Ulit Lagi Kemudian Alhamdulillah Sampai Akhirnya Rekor Dipegang Oleh Dua Orang Pemuda Kang Iman Dengan Kang Datuk Kita Di Program Yang Tadi Balik Ngopi Bisa Ngaji Itu Dalam Waktu 49 Menit Kang Jatuk Dari Buda Huruf Benar Buda Huruf 49 Menit Langsung Baca Bisa Baca Surat Toha Ma An Zal Na Alaik Al Kur'ana Ritashqa Jadi Sudah Ya Testimuninya Terima Ada Ada Suaranya Terempong Pasal Terempong Sambil Masu Terimu Jatuh Jatuh Bisa Ada Ada Atau Corona Ada Corona Ada Corona Cekin Cekin dulu Biasa 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 70 tahun, dari Cirebono. I can only imagine how fast it is. With this method, absolutely amazing. Thank you so much for coming to my house, giving me a chance, and teaching me this tool. This is fantastic. Thank you very much. This is Mr. Yamamoto. Yamamoto-san, one time and a half can read it. How do you feel, Mr. Yamamoto? Thank you very much. I can learn quickly. Alhamdulillah. This is the most sweet. The most sweet. The most sweet. Baby... Baby... Baby shark... Ini kandati yang rekor, 40 silamnya Bisa baca, kalau gue lah, agak remata-bata tapi diulih bagi Bostad Intinya sudah tidak terut lagi, Bostad-Bostad Kalau saya suka sama Mbibun ke belajarnya sih Bostad Sekarang saya percaya kalau baca kurangi, ternyata bisa kurang dari Kemarin 3 jam, ternyata bisa kurang dari 3 jam Yang terakhir 1 jam setengah, sampai 1 jam setengah Maksud kan, bukan, 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 bisa dalam waktu kurang 1 jam 49, makin saja, jadi silahkan teman-teman yang belum ada, nggak ada sempat Ya, buat yang masih belum bisa atau malu untuk belajar, bisa dicoba dengan metodenya Dekat atau berbanding, buat biasa Ya, itu sebagian peserta dan testimoninya dan kita akan pelajari sekarang Bagaimana metode demaji yang 90 menit bisa mengatakan orang bisa baca Tuhan Pertama, hadirkan keyakinan Karena saya mempelajari ini pun, mencoba atau menghadirkan metode ini pun Kenapa? Berdasarkan sebuah keyakinan Karena Allah telah mengatakan Yasar nalqurna Yasar itu kemudahan tanpa syarat Mau orang Arab, bukan Arab Laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua Bisa memasuki atau memiliki jaminan yang sama dari Allah Yasar nalqurna Kami telah mudahkan alqurna Ya, kemudian yang berikutnya sebelum belajar, yang penting rileks Termasuk nanti kalau bapak ibu semua yang hadir disini mengajarkan demaji ini gak bisa serius Kalau serius gak akan nyambung nantinya Kalau serius pasti gak akan nyambung Kita menghadirkan pengajaran yang fun Ya, menyenangkan Ya, kayak tadi kan sampai seperti itu ekspresifnya Kenapa? Karena saya susah untuk menghasilkan Misalkan gini, huruf La Ada gak huruf La Jadi saya harus bertamar Jadi huruf La itu seperti nanti anakonda di atasnya Jadi nanti saya berusaha menghadirkan 29 huruf hijaya itu Dalam bentuk-bentuk yang mudah dikenal Dan dalam bentuk itulah ada clue-nya Ya, nah Relax tapi tetap fokus Jangan tegang Gak usah serius dibuat santai Kenapa? Karena sebetulnya dari awal kita tidak mengajarkan baca Quran Cuma tebak-tebakan Quran itu dihadirkan nanti di akhir Kita ajak mereka untuk main tebak-tebakan Tebak benda, tembak bentuk, tebak kata Ya, kata-kata dalam bahasa Indonesia Tapi tulisannya Arab Kayak tadi bagi tersyulit Terus di tebak-tebak-tebak-tebak Sampai nanti tidak terasa sebetulnya Kita mengarahkan mereka untuk mampu membaca Al-Quran Maka ketika disodorkan Al-Quran-nya Mereka terkaget-kaget sudah bisa baca Gitu, latar-latas seperti itu Ya, baik Cara untuk menguasai demand ini Pertama adalah lafalkan Contohkan dulu Ba, misalkan Ya, kemudian tanya apa? Ba Ya, setelah dilafalkan dengan benar Baru dijelaskan bentuknya Setelah dijelaskan bentuk dan clue-nya Kemudian diingatkan feedback Jadi, kalau ada bentuk huruf seperti ini Itu apa? Begitu terus Begitu terus nantinya Ya Jadi, lafalkan dan ingat clue-nya Ingat clue-nya Baik Kita akan coba langsung mempelajari Mengenal bentuk-bentuk huruf jaya Dan Alhamdulillah Proses Mengatakan kepada hari ini Ini adalah terbaru Jadi, baru tadi pagi Saya seluruh ke sini Memoreksi kembali Ini terbaru Jadi, insya Allah Semua peserta akan kita bekali Dengan file ini Supaya semua teman-teman di sini Bisa langsung mengajarkan Membantu teman-teman sekitarnya Untuk bebas berita huruf Quran Gitu ya Insya Allah Baik Kita akan mengenal bentuk-bentuk huruf jaya Pertama Bentuk-bentuk huruf jaya Dengan tema ruang makan Jadi, saya mengasosiasikan huruf Huruf jaya Dengan bentuk-bentuk yang ada di meja makan Di ruang makan Pertama adalah huruf Yang menyerupai dengan Bentuk piring Kan banyak yang begini Saya gambarkan ini sebagai sebuah piring Huruf pertamanya adalah huruf Ba Apa? Ba Nah, gitu ya Benjar-benjar gitu ya Huruf pertamanya adalah huruf Ba Apa? Ba Oke, kalau sudah benar Pelafalannya baru kemudian langsung Jangan berlama-lama ya Jadi, Pak, itu Nggak usah begitu Ya, fokus Konsentrasi terus Masuk step by step Ya Setelah falafalan benar Maka keterangkan Kelu untuk huruf Ba Tadi kan satu titik di bawah ya Nah, kelunya adalah Satu bakwan Di bakwah piring Jadi, kalau ada bentuk huruf Ya Seperti satu bakwan Di bakwah piring Itu huruf apa? Ba Begitu cara mengajaknya Lihat, bisa, bisa Jadi, ada penanganan Lihat Saya dikasih Si bala-balanya digoyang-goyang Supaya apa? Orang fokus ke bala-bala Kemudian bentuk baknya juga Saya kasih penekanan Dengan warna yang Yang khusus Dan kemudian Intonasi pun Saya kasih penekanan Jadi Kalau ada satu Bakwan Di Bakwah piring Itu huruf apa? Jadi, orangnya Kemikir itu Tinggal ngikutin Itu membuat orang jadi senang Kenapa? Karena mudah Kenapa? Karena dikasih tahu sebetulnya Gitu kan Cuma dalam bentuk Klu Klu Kalau lupa nantinya Kalau lupa ketika latihan-latihan Jangan langsung dikasih tahu Itu pak lo Bukan tak itu pak? Bukan Tapi ingatkan kepada klunya Ingat Klunya satu Bakwan Di bakwah piring Oh Kadang lagi ujung-ujungnya Dengan Gester tubuh aja Dan ngerti cuman gini aja Oh Itu ya Ngerti Dengan gesture tubuh aja Nyambung Kita akan pelajari Perhatikan Berikutnya Kalau sudah selesai Langsung huruf berikutnya Nah Apa? Nah Mana suaranya? Nah Mantap Ya Baik Sekarang Huruf na Perhatikan Dengan satu titik di atas Tadi di bawah Satu titik di atas Lihat Ini piring sekarang Kalau tadi di bawahnya Bakwan Sekarang Sekepal Nasi Jadi Kalau ada Sekepal Nasi Di atas Piring Itu huruf apa? Pintar Bisa? Tuh Kita lanjutkan Sekarang huruf Ta Apa? Begitu ya Jadi senantiasa Huruf berikutnya Huruf Ta Apa? Ta Sampai bisa Fala-fala Bila Bukan Bila perlu Usahkan Sejak awal Dicontohkan Yang fasih Bukan Ta Huruf berikutnya Adalah Ta Pakai udara Dikit Ta Huruf berikutnya Apa? Ta Ada udara Dikit Tapi jangan Lebak Jadi Cha Huruf berikutnya Cha Bukan Cha Ada orang Masa Lebay Kalau baca Kurang Cha Bukan Cha Ta Coba Ta Ta Oke Sekarang lihat Kalau satu Dua titik Ya di atas Ingat Kluhnya Kalau tadi Mbak Wan Kepal nasi Sekarang lihat Kluhnya Apa? Dua Tahu Di atas Piring Jadi kalau ada Dua Tahu Di atas Piring Itu huruf Apa? Pintar Ya Ini biasa cepat Emang Ya cepat Cepat Kemudian berikutnya Ya Apa? Huruf Ya itu Ingat Ingat tadi Dua tahu Nah Dua tahunya Sekarang Lihat Ya Jatuh Dua Tahunya Ya Jatuh Jadi kalau Dua tahunya Sudah Jatuh Pujinya Gimana tadi? Kadang-kadang Saya cuma begini Ya Jatuh Ya Jatuh Nanti kalau sudah lupa Cepat gini Kayak si Homib Orang lihat gesture kita Begini Oh ya Ya Nih ingat Gestir aja Kenapa? Kita sudah ngajarkan Ya Jatuh Jadi kalau Dua tahunya Awalnya di atas Kemudian Jatuh ke bawah Bunyinya gimana? Oke Sekarang Berikutnya Sa Apa? Coba Sa Bunyinya digigit Sa Jangan digigit Karena sakit Sa Ada desisnya Sa Bagus Bisa semua? Bagus Ya Sekarang perhatikan Clownya Clownya Tadi kan Junulnya kan Dua tahu ya Ini dua tahu Kalau dua tahu Tak Sekarang Dua tahunya Dikasih bonus Dikasih bonus Bonus Satu Jadi kalau dua tahunya Dikasih bonus Satu Itu huruf apa? Satu Pintar Ya Sudah tuh Satu bentuk yang sama Sudah selesai Tinggal menguatkan dulu Meroja'ah dulu Dikuatkan dulu Tepat Apa ini tadi? Apa ini? Nah nanti dalam Quran Ini sama Mau pakai piring Mau pakai mangkuk Sama Pokoknya clownya Satu titik di atas Itu nah Sama Ya Baik yang berikutnya Adalah huruf Apa ini? Tepat Clownya apa? Tahu Terus apa ini? Sama Apa clownya? Oke Berikutnya apa ini? Clownya? Ya Jatuh Nanti dalam Quran Bisa begini Bentuknya pakai piring Atau ada cengkongnya gini Ini sama Yang menjadi fokus adalah ini Kalau dua tahu Jatuh di bawah Bunyi gimana? Sama Paham? Nah nanti berikutnya Tinggal latihan Ayo praktekan Judul Jangan praktek Jangan press Jangan Capek Tapi yang saya temukakan Tebak Namanya tebak Bisa jadi bener Bisa jadi salah Jadi orang kan gak stress Ayo Tres baca Aduh Bitesri Tegang Tebak-tebakan Ayo tadi nama Bawaan Bala-bala Nanti Makin kesini Makin Tepat-tebakannya Bukan hanya per huruf Tapi per kata Lihat Tepatkan kata Apa ini? Saya Panata Nasabah Yana Nata Sabah Yana Nata reza Dari disini ya Ya Tuh Jadi nanti Dari beberapa huruf Yang sedang dipraktekan Dan yang sebelumnya Itu dirangkai terus Menjadi sebuah kalimat-kalimat Yang harus ditebak Itu yang jadi senangnya Sampai tadi Baby Disyukur terus Ekspresif banget Jadi Jadi ketika berhasil Tepatannya Senang mereka Senang Senang Jadi Kerasa mereka Dari yang tebakan Tepat-tebakan Terus Tepat-tebakan kata Jadi gak ada Al-Quran Sebelumnya gak ada Al-Quran Tepat-tebakan kata Ya Kita lanjutkan coba Singkat saja ya Singkat saja Baik Berikutnya adalah Tema alam Alam sekitar Ya Temanya Bentuk-bentuk Yang ada di alam Insya Allah Mohon doanya ya Sedang susun bukunya Ya Tapi bukunya Saya sedang berupaya Untuk menghadirkan Drama anak-anak Jadi sebuah Nanti akan menjadi Sebuah kisah Buku itu akan jadi kisah Ada seorang anak Yang akan mengajar Quran namanya Demaji Ya Jadi demaji itu Nanti disitu Kayak ipin-upin Gitu kan ya Seorang anak Namanya demaji Demaji ini Punya Punya Hewan peliharaan Namanya Hainan Ya Namanya siapa Hainan ini Seekor bebek Gitu kan ya Nah si Hainan ini Ya dengan si demaji ini Nanti eksplor Pertama makan dulu Sekitar ruang makan Nanti mengeksplor alam Sampai ke lautan Sehingga nanti Hasil eksplor itu Bisa Membaca Al-Quran Bisa mentadaburkan Al-Quran Dan seterusnya Mohon-doanya Sedang dibuatkan Ilustrasi Biar sekali lagi Ilustrasinya Bisa ramah Untuk anak-anak Sehingga ini Mudah-mudahan juga bisa Dirasakan manfaatnya Untuk anak-anak Biar anak-anak kita Lalu usah lama-lama Baca Quran Ya Cepat Nanti kau sudah bisa baca Naik level apa Nafal Sudah Nafalnya bagus Sudah selesai Naik lagi Memahami Dan seterusnya Ya Baik Kita lanjutkan Sekarang bentuk dasarnya Sama Cuma dikasih kepala Jadi orang lihat Fokusnya di kepalanya itu Huruf pertamanya Adalah huruf Fa Ini akan hilang Soalnya nanti Orang fokuskan ke sini Ya fokuskan di sini Fa Ya dengan satu titik Bunyinya adalah Fa Apa? Awas bukan Pa Tapi ini guru-guru Ngaji Jawa Barat ya Jawa Barat pasti akan Idetik Biasanya masyarakat Dengan Pa Orang Sunama tidak jauh Dari FT Sofidipa Alam Tarokai Papa Alar BKPA Sabil-pil Ini Tidak Juljilatil Arbujiljalah Jauh pul Ya Menurut Fa Coba Fa Ewan Kelut Mirip apa kira-kira? Hah? Wah Masa jauh Duh Bayangin gini Saya ingin cerita lagi dikit Saya perenangan kemarin Di pandemi Pernah Bekerja 36 jam Nomsko Memikirkan Bentuk ini Mirip dengan apa Sof Makanya Tapi kemana-mana Ini wajar lah Saya pernah Bu Asli 36 jam Nonstop Dari mulai Hari Sabtu Ba'ada Subuh Berhenti-berhenti Itu zuhur Mungkin pada Jam 2 Hari Minggu Sabtu Subuh Berhenti Hari Minggu Jam 2 Baru berhenti Nggak Nggak tidur Hanya berhentinya Tawas sholat dan makan Nonstop Terus Taktak Di depan laptop Dari Ba'ada Subuh Hari Sabtu Sampai Hari Minggu Jam 2 Baru berhenti Ngelepor Ditidurkan Masih Teng 36 jam Orang lain Rata-rata Kerja 8 jam Saya 36 jam Nonstop Hanya memikirkan Ini mirip apa ya Ya Ini mirip apa Sudah mirip apa Saya mencari Gambar yang mirip Bentuknya dengan itu Setelah itu Kemudian Memikirkan Bagaimana ya Merangkaikan dari huruf-huruf Yang ada menjadi sebuah kata Yang menarik Alhamdulillah sudah selesai Ini yang terbaru Fakir terbaru Insya Allah akan di-share Ke ibu-ibu semua Ke teman-teman semua Yang ada di sini Sehingga tinggal Ayo Tinggal mau kita Lihat tadi perjuangan Teman-teman kita yang keli Ya Mereka ada yang keterbatasannya Yang begitu luar biasa Semangatnya beralur Allah Masa kita yang Allah berikan kesempurnaan Tidak Tidak ngiri Dengan perjuangan mereka Pegihan mereka Semangat mereka Untuk berdekat dengan Al-Quran luar biasa Ya Harus lebih semangat ya Insya Allah Baik Ini kira-kira Apa ini huruf-apa Ini mirip apa Si father Ternyata Ya Keluannya itu Seperti si father Sedang fishing Dengan satu umfan Si father Di atas Farahu Dengan satu umfan Ya Apa Father Sedang fishing Dengan satu umfan Di atas Bukan perahu Farahu Kan huruf-ah Sedang-ahkan huruf-ah Si father Di atas Farahu Dengan satu umfan Sedang fishing Pakai fa Pokoknya nama Nyambung ke fa Tapi gitu kan ya Jadi kalau ada Bentuk huruf Seperti si father Di atas farahu Dengan satu umfan Sedang fishing Sedang fishing Itu huruf Afan Gitu Ya bisa Oke Kita lanjutkan Berikutnya Ko Apa Ko Huruf ko ini Cluenya Lihat Fokusnya tadi Satu titik Sekarang dua titik Sama Ada disini Dengan dua titik Ya Perhatikan Bentuk huruf ko ini Mirip dengan Sebetulnya Ikan Mokoi Tuh Matanya Molotot dua Kata-kata Molotot Kadang-kadang cukup Untuk mengingatkan Kalau kemudian lupa Ingat Molotot Ya Jadi kalau Ada bentuk huruf Seperti ikan Mokoi Itu huruf apa Ko Gitu Ya Kemudian berikutnya Ini Mok Apa Huruf Mok ini Bentuknya Lihat mirip Seperti ikan Mas Rata-ngarang Selitik Terbaik Ya Ya Ikan apa Mas Jadi kalau ada Bentuk huruf Seperti ikan Mas Itu huruf apa Berikutnya Adalah huruf H Apa Bukan H Bukan Tapi H Jangan Ditekan Dada Jadi H Jangan H Oke Huruf H ini Lihat mirip Seperti ikan Piranha Ikan Piranha Tom Dibuat-buat Piranha Bukan Piranha Biasa Begitu Cara melakukan Huruf H Seperti Piranha Bukan Piranha Bukan Piranha Coba H Jadi Ingat Tadi Si Father Sedang Fishing Di atas Farahu Dengan Satu Umfan Betul Hasil Mancingnya Dapat ikan Koi Wah hebat Itu ikan Koi Dipanci Dapat ikan Mas Dan dapat ikan Piranha Coba Tepak apa ini Tadi Apa ini Terus Kalau lupa ingat Dukung otot Terus Nah Oke Sekarang Coba Tepak 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 Semuanya Kok Kok Ba Fako Sakona Basa Kon Fafaya Ngerti Saku Ba Faku Sakuna Basa Kenapa Kon Fafaya Sako Ba Fako Sakona Basa Kenapa Kon Fafaya Kepak Coba Ma Ayo Apakan Keras semuanya Ma Ma Masa Oh Apa Basa Bumana Rasanya Kenapa Bumana Masa Ya Bisa Oke Ada lima bentuk dasar ya Perhatikan Yang bentuk dasar kedua Tegak kelompong begini Lihat Huruf pertamanya adalah huruf da Tegak kelompong Dikasih garis datar Dikasih garis datar itu huruf da Apa Da Oke Sekarang lihat trunya Da ini mirip dengan mulut anakon da Kayak mulut anakon Jadi kalau ada bentuk huruf yang mirip dengan mulut anakon da Itu huruf apa Isman Berikutnya sekarang huruf da Apa Huruf da ini Lihat mulut anakon da Jatuh di atasnya Daun Ada daun di atasnya Ingat Cara menglafalkan huruf da sama dengan huruf da itu sama dengan da ya Ingat Saya ulangi Menglafalkan da itu sama dengan da Hanya satu pembedanya Da keras Tak lembut Tak lembut Tak syidah Tak syidah Tak rokhawat Ya Ya Jadi awalnya bilang dada Di idah Tadi mati di idah Tadi mati di idah Kalau pakai titik jadi lembut Tadi budata Tak idah Tadi mati di idah Ngapain duduk-duduk adah Lihat Perhatikan Semua huruf yang bentuknya sama Secara umum Bentuknya sama Cuma dikasih titik Itu berubah dari keras menjadi lembut Tak Tak Dikasih titik jadi As Tak 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 Baik Kita lanjutkan Huruf berikutnya Ro Apa Tadi makan anak kondaknya Ya Tadi makan anak kondak Lihat sekarang Ekor 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 Jadi ro itu mirip Lihat bentuknya itu Seperti Ekor Lu Ekor 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 Jadi kalau ada bentuk huruf Seperti Ekor Itu huruf apa Oke Sekarang Berikutnya huruf apa Huruf sama Lihat bentuk dasarnya Masalahnya sama Jadi harus satu cerita Biar gak terdistract Harus tetap sama Ini judulnya adalah Ekor Eh sorry Nah Lihat Kalau tadi ekornya doang Sekarang ada lebahnya di atas Mendengung di atas ekornya Ingat huruf za begitu ya Bukan za Bukan za Dia bukan bersifat hames Za itu bersifat Jahar Perpaduan antara Jahar dengan Ar-Rakawah Perpaduan antara Terpahan udara Dengan mengalirnya Suara Melahirkan bunyi khas Yang disebut dengan Sofir Dimana huruf za Sofirnya Mirip dengan suara Lebah